Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengklaim telah mendapatkan suara mayoritas di parlemen untuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk pemerintahan baru. Anwar juga mengatakan akan segera meminta waktu untuk beraudiensi dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah untuk meminta persetujuan pembentukan pemerintahan yang baru. Klaim pemimpin oposisi itu muncul kurang dari 7 bulan setelah Muhyiddin berkuasa. Muhyiddin menjadi PM dengan dukungan koalisi perikat nasional dan dipimpin oleh PM Muhyiddin memiliki 113 suara dari 222 suara parlemen. Namun koalisi bentukan Anwar disebut telah mengamankan 123 kursi. Alhamdulillah, kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan. Daripada ahli-ahli parlemen untuk saya persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia, Yang Di-Pertuan Agung dengan sokongan dan majoriti kukuh dan meyakinkan bermakna pada saat ini, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Terima kasih telah menonton!